Intro Invasi Rusia ke Ukraina kini telah memasuki hari ke-424 pada Minggu 23 April 2023 sejak dimulai pada 24 Februari 2022 Pada hari ke-424 ini, beberapa peristiwa pun terjadi Mulai dari Rusia mengusir lebih dari 20 diplomat Jerman hingga mengancam G-7 jika melarang adanya ekspor ke Rusia Tak hanya itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengeklaim telah merebut lebih banyak wilayah di Bahmut Berikut adalah rangkuman hari ke-424 invasi Rusia ke Ukraina Di tengah konflik yang terus berlangsung, negara-negara G-7 menyuruhkan perpanjangan, implementasi penuh dan perluasan kesepakatan gandum laut hitam Namun di sisi lain, batch pertama pupuk Rusia yang disita Latvia tahun lalu sedang dikirim ke Kenya Rusia menilai bahwa penyitar itu sebagai batu sanduangan utama untuk kelanjutan partisipasinya dalam kesepakatan gandum Rusia pun mengancam akan menghentikan kesepakatan gandum jika G-7 bergerak untuk melarang ekspor ke Rusia Sementara itu, Rusia telah mengusir lebih dari 20 diplomat Jerman pada Sabtu 22 April 2023 Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai balasan atas pengusiran diplomat Rusia di Jerman Tak lama setelahnya, Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan telah mencatat pernyataan Rusia tersebut Namun, Jerman tidak membahas mengenai pengusiran yang dilakukan oleh pihaknya dan oleh Rusia Rusia pun menyatakan bahwa mereka akan membatasi jumlah karyawan di kantor-kantor perwakilan Jerman di negara mereka Kementerian Pertahanan Rusia mengekrim bahwa pasukannya telah merebut lebih banyak wilayah di Bahmut Pada Minggu 23 April 2023 Wagner Group mengekrim telah mengamankan dua blok lagi di distrik barat Bahmut dengan total telah menguasai 80% dari kota tersebut Pertempuran di Bahmut sendiri menjadi salah satu peperangan paling berdarah dan paling lama yang terjadi di Rusia Merebut Bahmut dari Ukraina dinilai akan menjadi simbol kemenangan yang penting bagi Rusia Di sisi lain, orang-orang terkaya di Rusia disebut mulai dapat memulihkan kembali perekonomiannya Orang-orang terkaya di Rusia diketahui telah menambahkan kekayaan sebesar 152 miliar dolar AS selama setahun terakhir Peningkatan kekayaan tersebut telah lepas dari tingginya harga sumber daya alam Hal inilah yang membuat mereka dapat pulih dari kerugian besar akibat perang di Ukraina Terima kasih telah menonton!